bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan ya pernyataan Habib Sien Asigap atau Habib Kribo ya ini saya kasih judul Habib Kribo nyinyirin Habib Rizik Sihab yang baru saja bebas dari penjara MPS angkat bicara nah ini beritanya saya coba ambil dari www.demokrasi.id dengan judul Sien Kribo sebut mayoritas warga Indonesia tak suka kelakuan Habib Rizik gimana menurutmu nah itu judulnya kawan ini saya bacakan dulu Habib Sien Asigap atau akrab disapa Habib Kribo nyinyirin Habib Rizik Sihab yang baru saja bebas bersyarat dari tahanan baris krim Polri ia menyebut mayoritas warga Indonesia tak menyukai kelakuan Habib Rizik pasalnya baru saja keluar dari tahanan HRS langsung mengajak pengikutnya untuk menegakkan Amar Ma'ruh Nahimungkar di bumi Pertiwi dengan mengatasnamakan ulama dan habaib seringkali Anda mengklaim mengatasnamakan habaib, kiai dan umat harusnya Anda batasin dong kiai di sekitar saya dan habaib di sekitar saya dan umat saya karena mayoritas bangsa Indonesia ini gak suka dengan Anda tegasnya melalui video yang diunggah kanal Youtube Habib Kribo Jumat 22 Juli 2022 Habib Kribo mengatakan dari seruan tegakan Amar Ma'ruh Nahimungkar tersebut seolah-olah kebenaran hanya milik HRS dan gerombolannya seringkali nih si Rizik berbicara mengatasnamakan Amar Ma'ruh Nahimungkar sepertinya kebenaran hanya milik dia aja jangan mudah-mudahlah bicara Amar Ma'ruh Nahimungkar karena banyak yang gak suka dengan Anda katanya Habib Kribo berseloro selama ini Habib Rizik selalu mengatasnamakan ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma'ruh Nahimungkar menurutnya tidak semua ulama dan umat mendukung pergerakan HRS karena menurutnya mayoritas ulama dan umat di tanah air justru tak sepaham dengan HRS bahkan Habib Kribo berani menyebut bila mayoritas orang Indonesia tak menyukai HRS yang dinilainya selalu membuat gaduh tanah air dalam tayangan video yang disiarkan kanal Youtube Habib Kribo itu diselipkan potongan klip yang menampilkan cerama Habib Rizik paska bebas dari tahanan diketahui Habib Rizik belum lama keluar dari Kareng Kerangkeng Baris Krim Polri pada Rabu 20 Juli 2022 Habib Rizik siap ditahan sejak 12 Desember 2020 atas kasus kekarantinaan kesehatan paska bebas bersarat Habib Rizik siap mengajak seluruh pengikutnya untuk tidak ragu menegakkan Amar Ma'ruh Nahimungkar karena Amar Ma'ruh Nahimungkar adalah perintah Allah dan tidak boleh kita abaikan dengan alasan apapun karenanya saudara dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan saya dan kawan-kawan semua para habaib para ulama seperjuangan tidak akan meninggalkan umat tidak akan mengkhianati umat kami insya Allah akan selalu berjuang bersama umat akan berusaha sekuat tenaga menjaga dan melindungi umat kata Habib Rizik siap dalam video tersebut dari demokrasi demikian beritanya kawan-kawan ya wah ini rame lagi nih Habib Kribo ya kan Habib ya judulnya Habib Kribo nyinyirin Habib Rizik siap disini saya sedikit bicara terkait Amar Ma'ruh Nahimungkar itu Amar Ma'ruh Nahimungkar itu adalah suatu kewajiban itu wajib namun itu sesuai kemampuan dan batas kemampuan masing-masing ya kan jadi kalau kata Habib Kribo banyak ada ulama kiai habab yang tidak sepaham Habib Rizik siap itu betul itu betul dan itu wajar jangankan Habib Rizik siap yang hanya sebagai manusia biasa seperti kita yang kebetulan beliau adalah cucu Rasulullah SAW jangankan Habib Rizik Nabi Muhammad SAW saja itu Nabi itu Nabi utusan Allah pada saat Nabi kita Nabi Besar Muhammad SAW menyerurkan Amar Ma'ruh Nahimungkar tidak sedikit manusia di saat itu menantang Rasulullah SAW bahkan mayoritas manusia di masa itu menantang Rasulullah SAW itu Nabi apalagi cuma manusia biasa yang bukan Nabi jadi itu wajar ya itu yang pertama yang kedua disini Habib Rizik siap kalau saya simak videonya videonya itu yang kemarin ya itu hanya mengajak kepada para habaib para ulama para kiaib para umat seperjuangan ya berarti seperjuangan berarti Habib Kirib tidak masuk dalam hal itu karena Habib Kirib tidak seperjuangan dengan Habib Rizik siap ya kan itu yang kedua yang ketiga yang disampaikan Imam besar Habib Rizik siap adalah menyuruh kepada kebaikan ya kan jangan korupsi ya ya harus jangan korupsi jangan ambil hak rakyat jangan semona-mana jangan zolim ini kan hanya diingatkan oleh Habib Rizik siap nah kalau orang itu tetap jolim orang-orang tetap korupsi yang penting kewajiban Habib Rizik siap menyuruhkan kepada kebaikan sudah dilakukan jadi tidak perlu ada yang dipermasalahkan sebenarnya itu yang ketiga yang keempat mayoritas rakyat Indonesia tidak senang Habib Rizik siap waduh berarti Habib Habib Sin Habib Kribo tidak melihat kejataan satu-satunya putra Indonesia putra bangsa Indonesia selama bangsa ini merdeka yang bisa mengumpulkan jutaan orang sepanjang sejarah negeri ini berdiri baru Habib Rizik siap terkumpul itu dimunas jutaan orang tidak ada lagi selain Habib Rizik siap tidak ada lagi ini yang keempat yang terakhir ini khusus kepada saudara-saudara para netizen ya sesama rakyat Indonesia jika Habib Kribo berbicara begini kepada Habib Rizik siap tidak perlu ikut memfitnah menghina mencacimaki Habib Kribo tidak perlu karena sampai sekarang saya masih punya keyakinan ya keturunan Rasulullah s.a.w. diantaranya adalah para habaib di Indonesia ini ya bolehlah kita tidak sependapat dengan para habaib ya seperti Habib Kribo bolehlah kita tidak sejalan tapi jangan dihina kawan jangan dicacimaki karena tidak ada ya keturunan Nabi ini yang meminta jadi jaris keturunan cucu Rasulullah tidak ada tetapi kita diberikan suatu berita di dalam Al-Quran terkait bagaimana memperlakukan keturunan Nabi intinya bagi saya kalau tidak sepaham tidak sejalan ya sudah tidak perlu ikuti yang penting jangan dihina dicacimaki direndahkan begitu pun yang lainnya yang tidak suka dengan Habib berjik tidak perlu mencacimaki tidak perlu memaki Habib berjik siap bagaimanapun selain kita harus menjaga adab etika supaham santun tutur kata boleh adalah ulama besar kita kalau tidak sepaham ya sudah tidak sepaham tidak sejalan ya sudah tidak perlu ikuti yang penting jangan dicacimaki dihina nah itu saja pesan saya saudaraku untuk netizen dan semuanya saya secara pribadi tetap mendoakan seluruh keturunan Nabi Muhammad s.a.w. dan seluruh umat muslim dan seluruh rakyat Indonesia apapun suku agama ras golongannya saya doakan agar senantiasa diberikan kesihatan kesejahteraan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rejikinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal mereka dan kiri harga mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati